Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama. Warga Jambi tetap berolahraga pagi di tengah kepungan asap. Sementara itu kabut asap di Lok Semawe sudah berkurang setelah diguyur hujan lebat. Hingga minggu pagi asap tebal masih menyelimuti kota Jambi. Jarak pandang pun terganggu. Namun hal ini sudah dianggap biasa bagi warga setempat. Warga pun tetap berolahraga di tengah kepungan asap. Jembatan Gentala Arasi pun tetap ramai dikunjungi warga yang berolahraga. Menghirup udara berasap membuat tenggorokan kering dan hidung tersumbat. Warga tak punya pilihan lain. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya nggak bagus kabut asap. Tapi ya gimana mau dibilang? Kita kan mau, mau apa namanya, ya repressing jalan. Jalan pagi, kena kondisinya seperti ini, ya tetap mau nggak mau kita, ya kita yang ini. Bahkan bagi warga pendatang, kabut asap di Jambi lebih parah dibandingkan Palembang, Sumatera Selatan. Kalau di Palembang jelas-jelas ada sih ya kabutnya. Cuman ya itu nggak separah ini ya, Palembang. Jadi masih bisa diantisipasi sih ya. Masih bisa beraktivitas. Kalau di Jambi kan udah nggak bisa beraktivitas gitu. Sempat diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di provinsi tetangga, minggu pagi kondisi Lok Sumawe Aceh kembali normal. Hujan lebat yang turun dua hari terakhir menyebabkan berkurangnya kabut asap. Warga pun dapat beraktivitas kembali. Warga berharap kabut asap tak datang kembali. Setelah hujan kemarin, udah reda sikit kabutnya. Reda sikit? Iya. Kemungkinan akan datang lagi nggak bang kabutnya? Wah, nggak tahu juga tuh bang. Nggak tahu ya. Harapan apa mungkin? Mudah-mudahan nggak lagi bang. Itu mungkin karena gini, karena ada hujan semalam. Mungkin karena ada hujan semalam, maka itulah asap hilang dengan hujan itu. Tapi kalau nggak ada hujan mungkin ya, mungkin tebal terus. Apa Pak punya harapan mungkin ke depan agar asap itu memang nggak usah lagi masuk ke Aceh? Ya, caranya itulah. Jangan ada pembakaran hutan. Sejak akhir Agustus, Lok Sumawe diselimuti kabut asap kiriman dari Riau, Jambi, dan Palembang. Bahkan sempat Bandara Malikus Saleh ditutup karena jarak pandang terbatas. Selain itu, kabut asap juga menyebabkan para nelayan tak melaut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.